RKTKP, siap, 86. Hari ini kami akan melakukan penertiban di kawasan Sriwijaya. Belum sempat kami melakukan penertiban, bahkan setibanya kami di pospol, kami mendapatkan tarunan bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas di kawasan Oma. Dan kemudian kami pun langsung menuju ke tempat kejadian perkara. Saat ini saya sudah berada di kawasan Tomang, di mana tadi sekitar pukul 12.15 terjadi wakar tunggal bus Transjakarta. Dan saat ini kami sedang menunggu deret untuk proses evakuasi kendaraan. Ini jam berapa Pak tadi Pak? Baru aja ya? Informasinya sih jam 12.15. Oh udah lumayan ya, udah lumayan lama. Mampilkan untuk mobil garengnya bukanlah ganteng. Jadi tanya panjang lever itu pusing. Oh udah hilang pasnya tanya kejadian. Hilangkan kali aja. Oke, waktu lawakan. Apa-apa. Mampililah. Mobilnya doang kecang. Jam berapa kan kecang? Jadi ntar sudah sudah ke... Menurut keterangan dari salah satu petugas jasa marga, kecelakaan ini karena supir dari bus Transjakarta ini hilang kendali, dan supir bus tersebut membanting setir ke kanan, sehingga menabrak membatas jalan dan menabrak pohon. Alhamdulillah dalam kecelakaan ini tidak ada korban jiwa sama sekali. Supir dari bus Transjakarta ini dibawa ke grogol untuk beristirahat, dikarenakan sempat terjadi benturan di kepalanya. Sedangkan untuk penumpang langsung dialihkan menuju ke bus Transjakarta yang selanjutnya. Namun setelah dilakukan evakuasi dengan cara menderek bus tersebut, jam operasional dari bus Transjakarta maupun arus lalu lintas di kawasan ini pun kembali normal. Kami kembali mendapatkan laporan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di kawasan Tambora. Jadi saat ini saya sedang berada di kawasan Tambora, di mana saat ini lalu lintas sedikit tersendah, memang dikarenakan saat tadi terjadi kecelakaan lalu lintas antara konteners dan sepeda motor yang menyebabkan pengendaraan sepeda motor meninggal dunia di tempat. Setiba kami di sana, kami mendapati sudah banyak masyarakat yang berkumpul untuk menyaksikan kecelakaan tersebut hingga menyebabkan kemacetan di kawasan ini. Hai Jin, gimana Pak kejadiannya? Kalau nanya-nanya belum, belum ketawa. Kalau mau nanya supir di sana di mobil, di mobil kita. Sopir ini? Kontenernya mana Pak? Oh yang merah itu. Kami pun langsung diarahkan oleh petugas menemui supir dari kontener tersebut guna mendapatkan keterangan. Sopir ini aja. Sini aja, sini, sini. Sini, sini, sini. Ngomong, ngomong apa ya? Apa yang situ alami, ngomong. Ngomong aja. Gimana, Coba? Ceritanya, Pak. Ceritanya, Pak. Ceritanya, Pak. Ceritanya, gini, Bu. Kosisah kan dari atas, turun. Kosisah kan lurus dari jalur kiri. Saya nggak ngeliat dari kiri ada motor. Tiba-tiba saya lurus, kayaknya dia jatuh. Dia kayaknya mau ngeliat ke kiri, kan ada trotoan posisinya. Kayaknya jatuh, dia tubuh. Begitu jatuh, motor ke kiri, dia ke ban. Masuk ke ban. Oh, dia masuk ke ban. Iya. Nah, akhirnya kelindos. Dari atas. Dari atas-atas juga. Saya dari atas, ya dari atas, sarannya. Sementara, kami hanya mendapatkan keterangan dari supir kontener ini. Namun, petugas akan mencari saksi yang lain lagi guna dimintai keterangan lebih lanjut. Sama-sama dari atas, cuma dia kayaknya mau nyalip saya dari kiri. Tapi masih nggak liat. Nggak liat sama sekali. Posisi saya, soalnya ban saya sama trotoar itu rapat, Bu. Tapi, Bu, sama siapa tadi? Sendiri, Bu. Tapi tadi ada orang yang ngeliat? Ada orang yang ngeliat, katanya. Itu orang kayak lindut. Buang motor juga. Yang ajar saya. Saya langsung berhenti. Saya kira, saya juga, saya kira, saya ngundur. Apa sih? Keluar. Ada emang-emang bunyi sih, ban itu. Tuduh. Saya berhenti. Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kejadian ini, mendahului kendaraan dari sebelah kiri itu tidak diperbolehkan. Karena hal tersebut sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Dimana hal tersebut dapat merugikan diri kita sendiri maupun pengguna jalan yang lain. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Sambil menunggu ambulan datang, kami pun melakukan pengaturan lalu lintas dibantu oleh warga sekitar Terima kasih telah menonton Kami sudah memberitahu keluarga korban setelah dievakuasi korban langsung dibawa ke rumah sakit Cipno Mangungusumo Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton